Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share mengenai menu baru di Shopee Affiliate Atau fitur baru di Shopee Affiliate ya teman-teman Nah nama fiturnya itu adalah fitur koleksiku Jadi fitur ini tuh memudahkan pembeli atau memudahkan teman kita yang mau beli barang mengenai koleksi-koleksi kita Itu dia bisa langsung masuk aja dan bisa melihat semua produk yang pernah kita beli gitu Dan pastinya produk itu kan super bagus ya yang menurut kita bagus banget dan bisa dibeli oleh orang lain kayak gitu Nggak mungkin dong kita beli barang yang penilaiannya jelek kayak gitu Oke langsung aja ke videonya Pertama kita langsung masuk dulu ke aplikasi Shopee Dan kemudian menuju ke saya Terus scroll ke bawah kita akan langsung masuk ke Shopee Affiliate Program Nah ini dia udah masuk ke Shopee Affiliate Program Nah di bawah ini ini ada yang baru Jadi disini ada fitur koleksiku Kita langsung klik aja Nah bentuknya tuh seperti ini karena aku udah punya koleksi sendal murah dan kemeja wanita Jadi akan muncul seperti ini Tapi kalau misalkan belum punya itu kayak biasa sih cuma nambahin koleksi aja Tapi nanti disana kalian juga akan disuruh mengisi kode kayak mirip kode tautan yang kalian punya gitu loh Supaya nanti bisa kalian share di link bio instagram kalian atau misalkan tiktok kalian Jadi tuh kita bisa langsung nge share link bio nya temen temen mirip mirip milkshake gitu Nah kemudian kita akan langsung masuk ke pengaturan koleksi Nah kalian pengaturan koleksinya mau seperti apa Kita akan lihat dulu ya Untuk pengaturan profil Nah pengaturan profil ini kalau misalkan kalian belum punya Nanti kalian disuruh mengisi nama koleksinya apa Terus mendeskripsikan mengenai koleksi-koleksi kalian itu seperti apa Kalau aku ngisinya haul produk Shopee kayak gitu Terus kita akan lihat kategori Nah ini adalah kategori yang tadi aku infoin ya Jadi aku udah memasukkan kategori sendal murah dan kemeja wanita Tapi kalau misalkan kalian mau tambahin kategori tinggal masukin aja Terus nanti konfirmasi kayak gitu Next yang selanjutnya adalah link affiliate Nah link affiliate ini adalah link-link yang akan kita masukkan ke koleksi kita sendiri Jadi kayak gitu nanti aku bakalan contohin Nah oke ini dia ya untuk fitur dari koleksiku Nah langsung aja kita masuk ke back aja ya Karena aku bakalan cari produk yang menurut aku oke dan menurut aku layak untuk kita share Nah kita akan lihat sendal ini Nah ini penilaiannya udah bagus ya 4,8 terus disini juga udah star seller Oke langsung aja kita akan salin tautan Nah salin tautan Kemudian kita akan langsung menuju ke saya Shopee affiliate program Dan akan langsung masuk menuju koleksiku Langsung aja pengaturan koleksi link affiliate Nah karena tadi aku udah salin linknya Kemudian kita langsung aja tempel Konfirmasi Ini dia langsung muncul seperti ini Terus pilih kategori Sendalnya kan tadi aku udah bikin kategorinya Sendal murah Langsung aja konfirmasi Simpan Berhasil di perbarui Jadi nanti nah koleksiku akan nambah Jadi tuh Kalau misalkan buat teman-teman yang klik link yang nanti kita share Itu bisa langsung menuju ke sini gitu Langsung menuju ke koleksi kita Kayak gitu teman-teman Nah kita akan coba Untuk memasukkan satu produk lagi ya Di penawaran Nah mungkin kalau teman-teman Lihat penawaran Shopee Ini banyak banget ya Kita akan langsung aja ini Tapi kalau di penawaran tuh Salin tautan Kita Nggak bisa cek Dia udah star sale apa belum Cuma mungkin dari sini 56,1 ribu Eh sorry sorry Ternyata bisa ya Disini ada keterangannya nih Star Jadi kalian bisa cross check Kalau ini star sale atau enggak Kita langsung back aja Koleksiku Pengaturan koleksi Kategori kita buat dulu ya Tambahkan Celana Konfirmasi Yaitu kita back Pengaturan koleksi Link Kita tambahin Tempel Dan konfirmasi Nah ini adalah link yang tadi aku salin Untuk celana Terus kita simpan Nah ini dia Kalau misalkan kalian mau Nambahin Kategorinya Itu bisa aja Mudah banget kan Tadi aku udah infoin Nah ini adalah contoh Kalau misalkan kita Mau Ngeshare Linknya ya teman-teman Coba kita akan Buka dulu Nah seperti ini Nah karena kan Kita Kita udah Tadi udah Ya udah punya produk Kita akan coba salin Tautan Nah seperti ini Terus kita back dulu Kita akan masuk Ke facebook Nah Produk 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 Promo Belinya Disini Nah Nah kita akan coba posting ya Nih teman-teman Jadi nanti tuh munculnya seperti ini Jadi tuh kayak udah kayak mirip Ini juga mirip link sih sebenernya Kalau biasanya nge-share kan linknya biru-biru ya Ada linknya yang biru gitu Kalau ini udah bentuknya kayak gini Karena kan yang kita share itu bukan satu produk doang Jadi kayak udah kumpulan koleksi dari koleksi aku di Shopee Affiliate Nah kemudian kita akan coba buka ya postingannya seperti apa Nah tadaaa ini dia Jadi ini adalah foto yang aku masukin ke koleksi aku gitu Jadi teman-teman juga kalau misalkan mau nge-share di Facebook Mungkin bisa tambahin gambar-gambarnya sedikit ya Yang lebih menarik supaya orang tertarik membuka link tersebut Nah jadi aku infoin lagi kalian bisa masukin ini tuh di Facebook langsung semuanya Walaupun misalkan kalian mau nge-share 100 produk atau misalkan 50 produk itu bisa langsung semuanya Jadi gak usah satu-satu gitu Nah jadi kalian bisa tambahin aja sebanyak-banyaknya produk yang ingin kalian save di koleksi kalian sendiri Dan nanti biar memudahkan kalian langsung share deh di akun sosial media kalian Oke teman-teman itu dia video dari aku Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye